Nasib Shin Taeyong atau ST sebagai pelatih timnas Indonesia dipertaruhkan dalam pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada selasa 19 November pukul 19. Nol waktu Indonesia Barat, Green Falcon akan menantang Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menang atas Arab Saudi adalah harga mati bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan harapan tembus empat besar. Jika imbang apalagi kalah dari Arab Saudi maka itu akan mengancam posisi pelatih Shin Taeyong. Banyak pecinta timnas Garuda heran dengan Shin Taeyong, terutama terkait dengan dicoretnya Eliano Reinders dalam 23 skuad Garuda dalam dua pertandingan terakhir Indonesia. Pertaruhan besar ST jika timnas kalah dari Arab Saudi dan Eliano kembali tak masuk DSP, ditulis Bung Rofan di kanal Youtubenya. Dan dalam dua pertandingan tersebut, timnas Garuda merasakan kekalahan. Saat melawan Cina Indonesia kalah 1-2 dan saat melawan Jepang, Garuda tak klub 0-4. Eliano telah melakoni debut bersama timnas Indonesia saat menjadi pemain pengganti pada laga melawan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2 setelah Bahrain memanfaatkan bonus tambahan waktu dari wasit. PSSI mengatakan Eliano dinaturalisasi karena dia adalah pemain pilihan ST. Namun saat Indonesia bertandang ke Cina bulan lalu, adik dari Tijani Reijers itu tidak dicoret dari 23 skuad timnas Indonesia. Shin Taeyong pun mengungkap alasannya. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, kata Shin Taeyong Usai laga lawan Jepang. Menurutnya masih sulit bagi Eliano untuk masuk dalam skuad utama. Jadi ST memilih tak memanggilnya, ya masih susah bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, ya ujarnya menambahkan. Turnlog Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.